Ya saudara gue ini proses pengiriman sekambakar ya Sekambakar bagus buat pertanian karena banyak mengandung silika, magnesium, kalsium, ya Fosfor, karbon juga ya Ini penampakan sekambakar seperti ini ya Halus ya, sekambakar itu halus ya Dari berambut padi cuman halus Tapi bukan berarti abu ya, kalau abu itu putih ya Cuman pecah lembut ya Pecah lembut Sekambakar namanya Asal dari berambut padi Di pecah lembut seperti itu Ini pengiriman sekambakar ke petani cabai ya Jadi sekambakar itu bagus buat pertanian Ini bisa dilihat ya Cabai saya yang pakai sekambakar Daun-daunnya hijau sekali Bisa dilihat penampakannya nih Ini saya kasih sekambakar tiga kali Pas sebelum tanam Setelah tanam gila-gila umur satu minggu Terus setelah tanam gila-gila umur satu bulan Kita kasih sekambakar lagi Dilihat penampakannya ini Dilihat penampakannya Bagus Ya, bisa dilihat nih penampakannya Jadi Ya, ini lihat Jadi sekambakar benar-benar bagus buat tanaman Tanaman jadi hijau sekali ya Selain memang dikasih nutrisi lain Tetapi sekambakar ikut andil Di dalam apa namanya Pemberian untuk cabai Bisa dilihat ini Ini kita kasih tiga kali ya Luas sekitar 800 meter persegi Ini habis sekitar hampir 700 karung ya Tapi benar-benar Ya, murah meriah Tetapi hasilnya mantap Ya, bisa dilihat Halus nih Sekambakar itu halus Banyak mengandung silika Ya Magnesium Fosfor Karbon Jadi kita Pembelian si karbon Asam bumah itu Dikit saja Karena Dengan Sekambakar kita Lumayan ngirit Sebenarnya Terus Tanaman cabai juga bisa dilihat Oke, mantap hasilnya Jadi bukan Abel-abel Oke Kurah meriah Dan Mengurangi Ya, virus kuning Sekali lagi Mengurangi Mencegah virus kuning Ini bisa dilihat Hampir Tidak ada yang Virus kuning ya Jadi efeknya Benar-benar Ganda sekali Ini Ini pada mulai hilang Karena meresap Kedalam tanah Sekambakarnya Jadi Sekambakar bisa hilang Sendiri Sekambakar bisa hilang Sendiri Karena Pengaruh Kena hujan Terus-menerus Jadi dia bisa masuk Kedalam Karena partikelnya Kecil Kalau kita pakai Sekam arang Satu mahal Yang kedua Dia tidak masuk Kedalam tanah Seperti itu Oke Bisa dilihat Hasilnya mantap Ini yang umur Hampir mendekati Tiga bulan Ya Bisa dilihat Ini umur Mendekati Tiga bulan Tinggi hampir 150 cm 150 cm 160 cm Setinggi Saya Ini Anjirnya Atau lanjarannya Tinggi Dua meteran Bisa dilihat Jauhnya Sekambakar Jadi Sekambakar Kita kasih Dua-tiga kali Karena Ini Tanahnya Belum jadi Makanya Kita tidak kasih Musa Kita drop Sekambakar Terus-menerus Sampai Tanahnya Jadi Hampir Semuanya Bisa dilihat Hampir Semuanya Bisa dilihat Tidak ada Yang kena Virus kuning Virus Bule Bule Tidak ada Datang Di sini Dengan Pengaruh Sekambakar Kayu-kayu Kumpul Kekano Dibatang Tidak ada Tidak ada Hai wangi gua ngisih gue dan mobilnya semuanya dinekan kue benak Hai kira-kira lewat sampai kaki-kaki kan ya saya tekan gini ini separuh tak wajah separuh tak di uncal-uncal gini yang gede lor ini penampakan sekambakar yang kita mau naikkan ya seratus karung Hai semburi rada-rada ya Pak butuh ya enggak ngerti-ngerti kalau soalnya tak campur samarin satu sekarang rakuat hai 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 bodoh-bodoh lah awal disini kalau kesukaan mesinnya sesasi luas gitu asalnya ya sekali lagi kita lihat nih nih ya sekambakar seperti ini Halus Tapi orang mengira Sekam bakar itu jelek Kalau sekam arang itu bagus Padahal sebenarnya sama-sama bagus tergantung penggunaannya Gunakan untuk apa dulu Jadi kalau sudah ngerti Sampai setahap itu Yang pasti penggunaan sekam bakar Benar-benar tidak mengecewakan Untuk media tanam Bisa dilihat Untuk pembuatan media tanam kita juga pakai sekam bakar Ini tanah sama sekam bakar Tanah ladu Tanah ladu tanah hitam Dengan pakai sekam bakar Otomatis tanah itu tidak menyatu Tanah tidak bisa menyatu Karena adanya sekam bakar Jadi benar-benar Kandungan silika Magnesium, fosfor, karbonnya Di sekam bakar itu Bagus buat tanaman Tanaman hijau Mengurangi untuk Virus bule Gemini Kenapa gitu? Karena racunnya tinggi Daya racun untuk sekam bakar itu Karbonnya itu beracun Buat bakteri Virus, jamur Mengurangi benar-benar penggunaan Untuk bungi sidah Bisa berkurang sekali Jadi sangat bermanfaat Jadi ini kemasan 3 kali Emberjet ya Kemasan 3 kali Emberjet 25 kilo Jadi ditakar Takarannya 3 kali Emberjet 25 kilo Kalau tambah dolom itu telur pak Kalau tambah dolom itu telur pak Kalau tambah dolom itu telur pak Dolom itu kan dua Kita lihat contohnya ya Untuk tanaman cabai Bisa seperti itu Ini untuk bikin media tanam ya Media tanam juga pakai sekam bakar Tidak pakai sekam marang Seperti itu Hasilnya memang mantap Tidak bisa menyatukan tanah Jadi tanahnya jadi tidak lengket Tanahnya otomatis gembur sekali Seperti itu Ini banyak mengandung Fosfor Magnesium Terus Apa namanya Karbon Silika Yang membuat tanaman tegak berdiri Terus tanaman batangnya besar Ya ya Oke Kurang lebih seperti itu Kalau kita bisa lihat penampakannya lagi Kita lihat Isinya melenuk padat merayak Barganya murah Oke Tapi Berkasiat sekali Benar-benar berkasiat Kita lihat Tanamannya Ini umur dua bulan ya Yang ini Hijau semua Tidak kena bule Jadi Benar-benar Sangat Sangat berguna Dan mengurangi Untuk penggunaan Wubuk kimia Fungi sida Insekter sida agak kurang Tetapi harus kita tambahkan juga dengan NPK Juga dengan yang lain Tapi intinya Mengurangi ya Mengurangi penggunaan itu Dan tanah jadi gembur Ini kita tidak pakai musa Sementara ini Sementara kita tidak pakai musa Ini bisa dilihat Kita tanam Cabe Sebelahnya kemangi Penampakan bisa dilihat Tidak abel-abel Dan juga tidak Tidak terbukti sekali Daunnya lebar-lebar Bisa dilihat nih Daunnya minimal Empat senti Empat Empat jari Jelek-jelek Tiga jari Dan hijaunya pekat Bisa dilihat Oke Demikian kali ini Terima kasih Sekali lagi kita ulang Untuk penggunaan sekam bakar Kita lakukan tiga kali Di luas 800 meter persegi Di cabe ini Kita pakai 700an karung Terus Kita pakai Tiga kali Karena tanahnya ini Belum jadi Makanya kita tidak pakai musa Bisa dilihat Kesuburan tanamannya Mantap Oke Terima kasih Buat Apa namanya Tayangan kali ini Terima kasih Caranya Video ini bermanfaat Terima kasih